Biaya Hidup Demikian, berdasarkan survei biaya hidup atau SBH oleh Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2012, Jakarta merupakan kota dengan biaya hidup termahal di Indonesia. Uang yang harus dikeluarkan untuk satu keluarga dengan dua anak di Jakarta mencapai 7,5 juta rupiah. Meski demikian, pengeluaran yang dikeluarkan untuk warga yang belum berkeluarga adalah sekitar 2,5 juta rupiah hingga 5 juta rupiah tergantung gaya hidup. Berkebalikan dengan Jakarta, berikut adalah 12 kota dengan biaya hidup paling murah di Indonesia. 1. Yogyakarta Hampir semua orang tahu bahwa Yogyakarta merupakan salah satu kota dengan biaya hidup sangat murah di Indonesia. Dalam satu bulan, kita dapat hidup di Yogyakarta hanya dengan mengeluarkan 1 sampai 1,5 juta rupiah. Percaya atau tidak, masih banyak makanan di Yogyakarta yang harganya di bawah 12 ribu rupiah per porsi. Selain itu, uang yang dikeluarkan untuk tempat tinggal berupa indekos atau kos-kosan berkisar antara 300 sampai 700 ribu saja. Angka tersebut hanya setengah dari rata-rata pengeluaran indekos dengan fasilitas yang sama di Jakarta. Perbedaan estimasi uang untuk makan, tempat tinggal, serta transportasi inilah yang menyebabkan perbedaan upah minimum regional atau UMR. Yogyakarta biasanya hanya berkisar setengah dari UMR Jakarta. 2. Solo Selain Yogyakarta, Solo merupakan kota dengan biaya hidup paling murah di Indonesia. Biaya hidup di kota yang terletak di provinsi Jawa Tengah ini adalah sekitar 1,5 juta rupiah. Baik dari segi tempat tinggal, harga makanan serta transportasi di Solo memiliki rata-rata harga yang sama dengan daerah Jawa Tengah lainnya. Sedangkan untuk ongkos makan di Solo berkisar mulai harga Rp11.000 per porsinya di rumah makan umum. Kota yang memiliki nama lain Surakarta ini sangat ramah untuk ditinggali oleh pelajar dari segi biaya hidup yang murah serta lingkungan yang asri dan ramah. 3. Cirebon Beralih ke bagian barat Pulau Jawa, Cirebon merupakan salah satu kota yang pengeluaran warganya relatif rendah di Indonesia yang ramah kantong bagi mahasiswa maupun pekerja yang baru memulai karir. Uang yang perlu dikeluarkan untuk hidup di Cirebon berkisar antara Rp1,5 hingga Rp2 juta rupiah per bulan. Jumlah tersebut sudah termasuk sewa kamar, uang makan, serta transportasi. Biaya indekos untuk mahasiswa umumnya berkisar antara Rp500 sampai Rp800 ribu. Sementara untuk biaya makan di Cirebon biasanya berkisar Rp200 hingga Rp250 ribu per minggu. 4. Banyuwangi Meski banyak yang menganggap Yogyakarta adalah kota dengan biaya hidup paling termurah di Indonesia, nyatanya Banyuwangilah yang layak menyendang predikat tersebut. Sementara untuk mahasiswa rantau, uang yang dibutuhkan setiap bulannya hanya sekitar sepertiganya atau sekitar Rp1 sampai Rp1,5 juta rupiah. Beberapa mahasiswa bahkan ada yang menyatakan bahwa mereka bisa hidup hanya dengan sekitar Rp800 ribu per bulan. Jika dibandingkan dengan Jakarta, jumlah tersebut cukup untuk menyewa tempat tinggal saja, sementara untuk biaya makan di Banyuwangi berkisar mulai Rp11 ribu saja. 5. Metro Kota yang satu ini barangkali tidak se-familiar kota-kota sebelumnya yang berlokasi di Pulau Jawa. Terletak di Provinsi Bandar Lampung, Metro adalah kota lainnya dengan biaya hidup yang sangat murah si Indonesia. Biaya sewa kamar di Metro rata-rata adalah Rp4 juta per tahun atau sekitar Rp350 ribu per bulan. Sementara untuk biaya hidup makan di Metro adalah sekitar Rp600 sampai Rp800 ribu per bulan. Jika ditambah kebutuhan lainnya, biaya hidup per bulan di Metro tidak sampai Rp1,5 juta. 6. Kudus Kota Kudus penghasil keretek terbesar di Indonesia ini juga salah satu kota dengan biaya hidup termurah. Kamu hanya perlu uang sekitar Rp250 ribu sampai Rp300 ribu per bulan untuk kontrak rumah di Kudus. Jadi kurang lebih kamu hanya butuh Rp3.750 ribu per tahun untuk tempat tinggal. Kemudian untuk pengeluaran makan di Kudus terbilang sangat murah. Kamu membutuhkan hanya Rp7.000 sampai Rp11.000 per porsi. 7. Purwokerto Purwokerto dikenal dengan julukan Satria ini merupakan salah satu kota dengan pengeluaran uang yang sangat murah. Alasannya adalah karena kamu hanya butuh tarif sewa. Mulai Rp320 ribu saja. Kemudian untuk uang makan di Purwokerto sendiri ialah sekitar Rp8.000 sampai Rp12.000 untuk bisa menikmati seporsi nasi dan lauk di rumah makan umum. 8. Sibolga Kota yang mempunyai pengeluaran hidup cukup murah yang terletak berada di bagian pantai barat Sumatera Barat ini mungkin namanya agak asing buat kamu. Sibolga sendiri terkenal akan keindahan alamnya dan dijuluki negeri berbilang kaum. Untuk biaya sewa tempat tinggal di Sibolga sendiri mulai dari Rp310.000. Sementara itu untuk ongkos makannya kamu hanya membutuhkan Rp9.000 saja untuk proporsinya. Akan tetapi bagi kamu yang muslim harus agak berhati-hati karena banyak restoran non halal di kota ikan ini. 9. Probolinggo Probolinggo merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Timur memiliki biaya hidup yang tidak kalah murah banget dibanding kota sebelumnya. Kamu hanya mengeluarkan uang mulai Rp375.000 untuk biaya sewa per bulannya. Sedangkan untuk makan mulai dari Rp7.000 saja. 10. Singaraja Kota dengan biaya hidup rendah ini terletak di Kabupaten Buleleng, Bali yaitu Singaraja. Terkenal dengan julukannya sebagai kota pendidikan, Singaraja menjadi salah satu pilihan terbaik buat kamu yang mau kuliah. Biaya sewa kontrakan di Singaraja sendiri berkisar mulai Rp250.000 saja. Kemudian untuk biaya makan di Buleleng sendiri ialah mulai Rp11.500 saja. 11. Malang La Apple merupakan julukan dari kota Malang dan siapa sangka kalau biaya hidup di sini relatif rendah. Kamu hanya perlu merogoh kocek mulai dari Rp420.000 untuk biaya sewa kontrakan per bulan di Malang. Untuk biaya makan di Malang sendiri, sekitar Rp10.000 saja per porsinya di restoran umum seperti Wartek. 12. Semarang Semarang merupakan kota penghasil jamu terbesar sehingga dijuluki kota jamu. Siapa sangka kalau ongkos hidup di Semarang juga cukup rendah. Untuk biaya sewa atau kos sendiri, kamu hanya perlu mengeluarkan Rp500.000 per bulannya. Sedangkan untuk biaya makan, kamu hanya perlu mengeluarkan kocek sekitar Rp12.000 per porsi termasuk lauk dan nasi. Meski ke-12 kota tersebut adalah kota-kota dengan biaya hidup termurah di Indonesia, namun semuanya bersifat relatif. Seperti yang kita ketahui, setiap orang memiliki latar belakang ekonomi serta kebutuhan yang berbeda-beda. Selain itu, gaya hidup juga sangat mempengaruhi besaran biaya hidup yang harus dikeluarkan oleh seseorang setiap bulannya. Kalau kamu suka foya-foya atau beli barang berharga tinggi, maka percuma saja hidup di kota-kota tersebut. Pertumbuhan ekonomi dan besaran UMK juga mempengaruhi besaran biaya hidup di setiap kota di Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!